Lahan tanah seluas 4.000 meter tersebut dibeli oleh Ardi secara sah dan legal. Kini lahan tersebut diklaim oleh warga lainnya, namun tidak memiliki surat-surat lahan yang lengkap. Menurut Ardi, kini ia mengumpulkan sejumlah saksi saat ia membeli lahan tersebut secara resmi. Dalam mengumpulkan sejumlah saksi warga, kepala desa Cilaku pun ikut hadir. Ardi dan para saksi pun menyisir lahan tersebut untuk memastikan patok yang ia buat tidak rusak oleh warga yang diduga mengklaim lahan tersebut. Lebih lanjut, pemilik lahan akan memperkarakan atas dugaan seorang warga lainnya yang mengklaim lahan miliknya. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.